Saya lagi dulu menegas, jangan lupa like, komen, dan subscribe Siapa asal-muasal bahasi, dia pun, jadi ini adalah keterangan-keterangan, tapi bagi saya itu jelas tidak benar Kalau dalam ini mau dibicarakan lagi, kita bisa hubungi Jakarta Atau saat sekarang saudara Amat Jadilah jelaskan dengan sebenarnya Yang 19 bagaimana pendapat saudara Amat Jadilah di 19, itu tidak mungkin Sebab saya, saya dikatakan tadi sisilah yang lain-lain, ini berdasarkan bukti 38, 39, ada 40, dan ini mungkin saya baru tidak percaya, ini bisa kita buktikan ini, ini ada catatannya di Jakarta nanti Iya, kalau bang Ulun ini bandusta, bisa buktiakan kita, sekarang bisa kita telepon Adakah nama-nama ini, bujurkah nama-nama Ulun sebutkan ini tadi, seperti Menteri Alwi Sihab, jangan-jangan Ulun mengarang-ngarang Bisa jawabkan berpikir, jangan percaya langsung, jawabkan Wan Ulun Menteri Alwi Sihab, menawar Wan Ulun ada sisilahnya Kalau dalam hal ini juga ada percaya, Ulun terima Bisa kita telepon Jakarta, mereka menjelaskan Dan kalau perlu supaya tuntas sekarang, kita bisa panggil, nanti kapan kita panggil dari Jakarta datang ke sini Kita biayai mereka datang ke sini Ini supaya Ahmad jadi kita tuntas Dan makanya sekali lagi saya mempunyai suatu keyakinan bagi Ahmad jadi dalam hal ini Betul-betul, katakan kalau tidak benar-tidak benar Supaya nanti selama hayat di kantung badan Kalau sampai ke bawah mati, kasihan Kasian Ini bagi saya, pribadi saya Terang seperti siang di tengah hari Tidak perlu lagi penerangan-penerangan Tapi kalau saudara tidak percaya, boleh kita panggil-panggil Kalau perlu kita ke Malaysia Pembupati kira-kira bagaimana Pembupati Kalau kita ke Malaysia Kita bertamu dengan Raja Dupar Tuhan Abung Habib Ahmad Supaya tuntas Nama nolong tolakkan ke Malaysia Berapa? Sekali naik haji 20 juta, sedikit Malaysia kelimpali 10 juta Kira-kira Bupati setuju Dan mohon diketahui di Malaysia itu Di Perlis ada persatuan Habib Karena persatuan kebajikan Baalawi Di Perlis Kedudukannya Yang mengurus Habib di sana Di Perlis Persatuan kebajikan Baalawi Di Perlis Menanda kota melawan Raja Di Pertuan Abung Ayo kita tolakkan Dan kita membuktikan kebenaran Dan siapa-siapa keluarga Ahmad Jaya di sana Di kampung mana Di desa mana Di negeri mana Negeri sembilan di mana Di Perlis Apa di Melaka Apa di Johor Kita buktikan Mana keluarganya Kalau Ulun Bin Ulun Bin Ali Bin Hasan Hasan ini ada bisi saudara Anak-anak cucunya ada Di mana-mana Kalau kita buktikan Kita catangnya di mana-mana Sepupu sekali Sepupu dua kali Sepupu tiga kali Sepupu empat kali Ada aja Kalau ingin memudahkan Kita berjalanan Kemana aja Menyertakan Bujur pada Kalau pengulur mengarang Ada Di mana Sepupu sekali Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Ada Seperti yang Drenteng saudara Ahmad Jadi Itu diatasnya Barangkali Kalau bukan Piktip Ya Kalau bukan Piktip Ada saudara-saudaranya Dia punya anak cucu Di mana dia sekarang Kalau saya bisa menunjukkan Punya saya Dan mereka akan Salah satu saksi Membenarkan Betul Ahmad Jadid Habib Sepupu kita Dua kali Kalau ada dia Di Malaysia Mari kita Kira-kira Bupati Tadi mohon maaf Bupati Barangkali Bupati Mau tuntas Segala ini Barangkali Satu Biaya Sekali naik haji 26 juta Kira-kira Kada apa-apa Berangkat kita Iya Supaya tuntas Dan laporkan di Jakarta Kita tulakan Ya Ahli hukum Juga tulak Supaya tahu Menurutnya Tapi ahli hukum Sekian Terima kasih Mungkin Ada Pak Ahmad Jadid Terhadap Sil silah itu Silahkan Bapak Ahmad Jadid Yang berkaitan Dengan Sil silah Habib Tadi Yang lain Tidak tahu Saya Saya cukup Sudah saya dapat Mau berikan Tidak ada Perlu lagi Nah itu kan Tadi Bapak Dibilang Bahwa Basarkan apa yang Tadi disebutkan Bahwa sangat Mustahil Bapak itu Keturunan 20 Dari Saidina Ali Ya terserah Dan tidak Benar Kalau Bapak itu Keturunan Habib Terima kasih Ada enggak Yang disampaikan Terhadap Tidak Ya Terima kasih Kami pikir Untuk Identitas Sudah jelas Seperti Apa yang Kita sama-sama Ikuti Kemudian Sebagaimana Kami jelaskan Mohon maaf dulu Apa ada Tambahan dari Mustidak Atau Bupati Atau yang lain Cukup Dari Mediator MUI Provinsi Ada yang disampaikan Oh ya Sebagaimana Kami sebutkan Tadi Bahwa Pertemuan Kita ini Adalah Rentitan Dari Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Dan Tentu Saja Kita Sudah Beberapa Kali Melaksanakan Pertemuan Baik Pihak Darupalah Dengan Unsur Muspida Kemudian Darupalah Dengan Pihak MU Majelis Ulama Kabupaten Nusantara Yang juga Dipasilitasi Oleh pemerintah Daerah Dan hari ini Berdasarkan Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Dan Kegiatan Kegiatan Yang telah Dilakukan Telah Dilakukan Pembahasan Terhadap Materi Materi Pengajian Yang Disampaikan Oleh Ahmad Jayadi Khususnya Yang ada Di tempat Pengajian Yayasan Darupalah Di Keluruhan Sungai Malang Amuntai Kebupaten Khusus Utara Pengajian Pengajian Tersebut Dibikin CD-nya Jadi Bisa Dikaji Ulang Oleh Pihak Lain Terhadap Materi Pengajian Tersebut Kemudian Dalam Pertemuan Pertemuan Pihak Ahmad Jayadi Sendiri Juga Menyampaikan Beberapa Hal Keterangan Keterangan Yang berkaitan Dengan Ajaran Yang berkaitan Dengan Sial-sial Dan lain Sebagainya Khusus Berkaitan Dengan Ajaran Ini Telah Dipelajari Kembali Oleh Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kemudian Penilaian Penilaian Oleh Majlis Ulama Indonesia Ini Disampaikan Juga Kepada Yayasan Darupalah Khususnya Kepada Ahmad Jayadi Pada Pertemuan Yang dilaksanakan Tanggal 25 November Tahun 2004 Di Mes Negara Dipah Dan Atas Catatan Catatan Yang Dipertanyakan Oleh Pihak Majlis Ulama Indonesia Pihak Yayasan Darupalah Dalam hal Ini Ahmad Jayadi Juga Telah Menyampaikan Jawaban Jawaban Tertulis Terhadap Materi Yang Dinilai Oleh Majlis Ulama Keliru Untuk Diajarkan Kami Mintakan Kepada Majlis Ulama Indonesia Untuk Menyampaikan Hasil Rumusan Atas Penilaian Ajaran Yang Disampaikan Ahmad Jayadi Untuk Itu Kami Persilahkan Kepada Majlis Ulama Indonesia Kebupatian Hulus Lautara Dan Nanti Kami Juga Akan Memberikan Dan Nanti Setelah Nanti Disampaikan Oleh Ada Yang Disampaikan Oleh Provinsi Tidak Ada Jadi Nanti Setelah Kepupatian Nusantara Menyampaikan Hasil Terhadap Materi Pengajian Yang Disampaikan Ahmad Jayadi Kami Juga Akan Memberikan Kesempatan Kepada Ahmad Jayadi Untuk Menjelaskan Kembali Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh MUI Kabupaten Nusantara Dan Penjelasan Itu Sesuai Dengan Materi Yang Di Pertanyakan Oleh Majelis Ulama Kabupaten Nusantara Kami Persilahkan Dulu Kepada Majelis Ulama Kabupaten Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terhormat Bapak Bupati WDPRD Dan Muspida Oleh Moderator Dimitakan Kepada Majel Sulama Indonesia Untuk Menyampaikan Pendapat Maka Dari Majelis Ulama Indonesia Langsung Saja Membacakan Surat Atau Patwa Dari Majelis Ulama Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 2 Hulusan Utara Alamat Sekretariat Jalan Negara Dipa Sungai Malang Amuntai Surat Keputusan Patwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 2 Hulusan Utara Nomor 35 Garis Miring MUI Garis Meletar Hulusan Utara Garis Miring 12 Rumawi Garis Miring 2004 Tentang Materi Pelajaran Syed Ahmad Al-Hadurami Yayasan Dung Leparah Sungai Malang Amuntai Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat 2 Hulusan Utara Menimbang Dan Seterusnya Mengingat Dan Seterusnya Membaca Dan Seterusnya Perumusan Masalah A Sayyid Ahmad Al-Hadurami Mengajarkan Bahwa syariat Dan hakikat Tidak Bisa Dihubungkan Dalam Kurung Terpisah Pendepat Tersebut Di atas Sangat Bertentangan Dengan Akhidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Hal ini Berdasarkan 1 Kitab Haddusuki Halaman 86 Al-Hakikatu La tu'ayiduh Syariah Fahwa Zindiqah Man Tasawwapa Walam Yatah Fah Pakat Tazandaka Waman Tapak Kaha Walam Yatah Tassawwap Pakat Tapasaka Waman Jama' Abainah Huma Pakat Tahakkaka Artinya Hakikat Yang tidak Ditopang Oleh syariat Adalah Zindiq Siapa Yang Bertasawwap Tetapi Tidak Mengetahui Pakih Adalah Zindiq Dan Siapa Yang Mengetahui Pakih Tetapi Tidak Bertasawwap Adalah Pasid Dan Siapa Yang Mengerjakan Kedua-duanya Maka Adalah Benar Dua Kitab Tanulukuluk Halaman Empat Atus Delapan Wakalal Imam Malik Mantasyara'a Walam Yatahak Pakat Tapasaka Waman Tahakkaka Walam Yatashara' Pakat Tazandaka Waman Jama'a Abainahuma Pakat Tahakkaka Artinya Berkata Imam Malik Siapa Yang Bersyariat Tetapi Tidak Berhakikat Adalah Pasid Dan Siapa Yang Berhakikat Tetapi Tidak Bersyariat Adalah Zindiq Dan Siapa Yang Mengajarkan Siapa Yang Mengerjakan Keduanya Maka Adalah Benar Tiga Dalam Kitab Risalah Husairiyah Halaman 261 Semua Kitab Yang Dibacakannya Bersumber Daripada Kitab Kitab Tasawwub Bukan Hanya Kitab-Kitab Orang Syariat Saja Syari'at 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 Itu Masalah Melaksanakan Ubudiyah Dan Hakikat Itu Musyahad Rububiyah Setiap Syari'at Yang Tidak Ditopam Dengan Hakikat Maka Tidak Diterima Dan Setiap Hakikat Yang Tidak Ditopang Dengan Syari'at Maka Tidak Berhasil Kesimpulan Pertama Berdasarkan Belial Di atas Satu Dua Dan Tiga Maka Moya Berpendapat Bahwa Antara Syari'at Dan Hakikat Tidak Bisa Dipisahkan Dalam Kurung Mutala Zimani Berlajim Lajiman Untuk Selanjutnya Karena Majidus Ulama Ini Banyak Yang Membacakan Saya Persilahkan Kepada Ustaz Haji Ahmad Rafi'i Imam Bismillahirrahmanirrahim Bi Sanggahan Tertulis Oleh Sayyid Ahmad Al-Hadrami Terdapat Kesalahan Kesalahan Sebagai Berikut Satu Pada Muqaddimah Pendahuluan Tertulis Alladhinah Yang Benar Alladhi Saja Kemudian Kedua Ma'rifah Sebenarnya Ma'rifah Tampaya Itu Tertulis Di dalam Muqaddimah Kemudian Salah Quran Tertulis Kullun Pakai kap kecil Padahal Yang benar Adalah Kul Kul Katakanlah Oleh Mu'ayy Muhammad Kemudian Kesalahan Kedua Wali Yadin Tulisannya Bukan Begitu Wali Pakai Ya Tidak Ada Jadi Ini Menambah Ya Alif Tinggi Sebenarnya Tidak Ada Kemudian Kesalahan Nomor Tiga Memenulis Al-Quran Wama U Ti Tum Yang benar Wama U Pakai Wau Dibaca Panjang Kalau Seperti tulisannya Ada itu Mungkin Ataitum Salah Betul Kemudian Kemudian Nomor 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 Tidak Tulis Ahlikum Sebenarnya Ahlikum Jadi Perbedaannya Yang satu Tidak Ada Yang sebenarnya Dalam Al-Quran Adalah Kemudian Nomor Lima Asyakura Yang benar Asyakur Tanpa Alif Kemudian Nomor Enam Ditulis Al-Qalila Sebenarnya Hanya Kalil Tanpa Alif Kemudian Nomor Tujuh Basirah Sebenarnya Hanya Basirah Surah Kiyamah Tanpa Alif Kemudian Nomor Lapan Yasalunak Yasalunak Padahal Yang sebenarnya Yasalunaka Pakai Wau Yang tertulis Tanpa Wau Kemudian Sembilan Al-A'ma Sebenarnya Hanya A'ma Tanpa Alif Lang Kemudian Sembilan Sembilan Amil Membatanya Amal Sebenarnya Adalah Amilu Pakai Wau Kemudian Nomor Sebelas Lilmu Kinin Sebenarnya Lilmu Kinin Kemudian Nomor Dua Belas Amanu Sebenarnya Amanu Panjang Tiga belas Tertulis Ku Sebenarnya Pakai Alif Ku Ampusakum Empap belas Akhirah Tertulis Akhirah Sebenarnya Al-akhirah Kemudian Nomor Lima belas Dinukum Dinukum Saja Atau Bagaimana Sebenarnya Dinukum Nomor Nomor Nomelas As-sabila Sebenarnya Sabila Saja Tanpa Alif Lang Tujuh belas Ayah Sebenarnya Ayat Panjang Yang Tidak Al-Quran Dikatakan Al-Quran Tidak Dalam Al-Quran Tapi Dikatakan Itu Al-Quran Fakta Diatas Menunjukkan Bahwa Sayyid Ahmad Al-Hadrami Membuat Beberapa Kesalahan Tujuh belas Ayat Al-Quran Satu Mengada-ada Ayat Dan Dua Kata Pada Muka Dima Pendahuluan Salah Oleh sebab itu Sayyid Ahmad Al-Hadrami Tidak Benar Di dalam Menulis Tentu Saja Tidak Benar Di dalam Menafsirkan Al-Quran Karena Tidak Menguasai Bahasa Arab Maka Majlis Ulama Berpendapat Berhadap Berhadap Berdasarkan Kitab-kitab Yang dibaca Maka Orang Yang tidak Menguasai Bahasa Arab Itu Tidak Boleh Mengajar Kemudian Dua Penyebab Membawa Kemurtadan Atau Kapir Seperti Yang Diterangkan Dalam Kitab Al-Quran 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 Sebagai Berikut Syahdan Telah Berkata Ulama Haram Belajar Ilmu Surudin Daripada Orang Yang Tiada Mahir Ilmunya Dan Tiada Mengambil Daripada Gurunya Maka Adalah Pada Zaman Sekarang Ini Beberapa Daripada Manusia Yang Mendakwakan Dirinya Alim Yang Mengajar Iyah Akan Manusia Yang Awam Dengan Pengajaran Yang Menyesatkan Hamba Allah Dan Setengah Daripada Mereka Itu Yang Berpegang Dengan Ayat Kur'an Yang Mutashabihar Atau Sunnah Yang Mutashabihar Padahal Tidak Ditentang Dengan Kawati Akliyah Kawati Akliyah Dan Nakliyah Yang Muhkamah Tetapi Mengambil Mereka Itu Dengan Zawahir Ayat Yang Mutashabihar Maka Jadi Jatuh Mereka Itu Pada Laut Kufur Maka Sesat Mereka Itu Dan Menyesatkan Mereka Itu Akan Manusia Yang Awam Maka Adalah Mereka Itu Seperti Dejal Atau Lebih Jahat Lagi Daripada Dejal Dan Orang Yang Mengubah Merubah Sesuatu Pada Al-Quran Atau Menambah Kalimat Padanya Dalam Neraka Berdasarkan Keterangan Berikut Man Man Kazzab Alaya Muta Ammida Fali Etabawa Maka Adahu Min Al-Nar Dua Awa Geyer Shaya Min Al-Quran Awa Zad Kalimata B Muatagidan Anha Minha Irshad Al-Ibar Al-Man Lima Tiga Awa Jihad Harfan Mujmah Al-Quran Awa Zad Harfan Fihi Mujma'an Ala Nafihi Muatagidan Annahu Minhu Tanwir Kulub Kalaman 394 Selesai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Baiklah Saya lanjutkan Ringkas kata saja Bagian C Di dalam VCD Ultimatum Al-Quran Said Ahmad Al-Hadrami Menyatakan Bahwa Alam Dijadikan Dari Zad Allah Subhanahu Wata'ala Pendapat Ini Tidak Benar Dengan Alasan Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Alam Dari Tiada Kepada Ada Dan Siapa Yang Menyatikan Dari Zad Allah Subhanahu Wata'ala Hukumnya Kafir Sebagaimana Keterangan Datuk Kalampayan Syekh Arsad Al-Banjari Rahimahumullah Dalam halaman 32 Citakan Ketiga Karangan Keterangan Sampai Berikut Adapun Kaum Wujud Dia Maka Adalah Iktikatnya Dan Katanya La Ilaha Illallah Yakni Tiada Wujudku Hanya Wujud Allah Ta'ala Yakni Bahwa Aku Wujud Allah Demikianlah Diiktikatkan Mereka Itu Pada Makna Kalimat Yang Mulia Itu Dan Lagipula Kata Mereka Itu Innal Hakka Subhanahu Wata'ala Laisa Bimawjudin Illa Fidhimni Wujudil Kainat Yakni Bahwasanya Hak Ta'ala Tiada Mawjud Melainkan Di dalam Kandungan Wujud Segala Makhluk Maka Sekalian Makhluk Pada Iktikat Mereka Itu Wujud Hak Ta'ala Dan Wujud Hak Ta'ala Wujud Segala Makhluk Maka Adalah Mereka Itu Meisbatkan Keasaan Hak Allah Ta'ala Di dalam Wujud Segala Makhlukat Yang Banyak Serta Kata Mereka Itu Tiada Mawjud Hanya Allah Ta'ala Maka Diiktikatkan Oleh Mereka Itu Pada Makna La Ilaha Ilallah Tiada Wujudku Hanya Wujud Allah Dan Lagi Pula Kata Mereka Itu Kami Dengan Allah Ta'ala Dan Satu Wujud Lain Lagi Pula Kata Mereka Itu Bahwa Allah Ta'ala Ketahuan Zatnya Dan Nyata Kaibiatnya Daripada Pihak Ada Yang Mewjud Pada Khariq Dan Pada Zaman Dan Makan Maka Sekalian Etikat Itu Kufur Inilah Etikat Wujud Yang Mulhid Dan Dinamai Akan Dia Zindik Nah Ini Yang Kita Nukil Dari Tuh Faktur Ragibin Dari Karangan Datuk Kelampaian Syih Arsad Al-Banjari Halaman 32 Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh Pimpinan Moe Kepada Ulun Diminta Untuk Membacakan Masalah Selanjutnya Di Dalam PCD Ultimatum Al-Quran Dan Sanggahan Yang Ditulis Sayyid Ahmad Al-Hadrami Mengatakan Siapa Yang Tidak Mengenal Hakikat Roh Kafir Perkataan Ini Beliau Nukil Dari Kitab Ihya Ulum Uddin Sebenarnya Di dalam Kitab Ihya Ulum Uddin Berbunyi Naam Walam Yukzan Lirasul Allahi Ayyatakalma Fihah Walaa Ayyazida Ala Ayyakula Al-Ruhu Min Amdi Rabbi Kul Liru Min Amdi Rabbi Falaysa Li Ahad Min Ulamai Dini Ayyuk Shafa An Sir Ruhi Wa In Itulia Alayhi Wa In Nama Al Ma'zunu Fih Dikru Hal Ruhi Ba'd Al Maw Din Indah Ihya Ulum Dinn Al Bab Dussabik Fi Hakikat Il Maw Artinya Iya Benar Bahwa Tidak Mungkin Tersingkatnya Tabir Dari Mengetahui Hakikat Mati Karena Tidak Akan Mengenal Mati Oleh Orang Yang Tidak Mengenal Hidup Dan Mengenal Hidup Itu Dengan Mengenal Hakikat Teruk Pada Dirinya Dan Mengetahui Hakikat Begat Dan Tidak Diizinkan Bagi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membicarakan Tentang Roh Dan Tiada Lebih Bahwa Beliau Hanya Mengatakan Roh Itu Urusan Tuhanku Maka Tiadalah Bagi Seseorang Dari Ulama Agama Atau Para Ulama Bahwa Menyingkap Rahasia Roh Walaupun Ia Menelitinya Atau Diberitahu Dan Yang Diizinkan Padanya Ialah Menyebutkan Keadaan Roh Sesudah Mati Redaksi Di Atas Menerangkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Diperkenankan Atau Diizinkan Untuk Mengungkapkan Hakikat Peruh Dengan Demikian Maka Pendapat Syed Ahmad Al-Hadrami Bertentangan Dengan Redaksi Yang Beliau Terima 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 Semasa Hidup Beliau Sudah Mengungkapkan Tentang Ahlu Sunnah Wal Jemaah Sebagaimana Sabda Rasulullah Yang Berbunyi Walladzi Nafsi Muhammadin Biadihi Walladzi Nafsu Muhammadin Biadihi Allatab Tariku Umati Ala Salasi Wasaba'ina Firqatan Fawahidatun Filjannah Wasnatani Wasaba'una Finnar Qila Manhum Ya Rasulullah Qala Ahlu Sunnati Waljama'ah Hadis Diratkan oleh Imam Atta Berani Dalam Kitab Cikat Ahlu Sunnah Halaman 22 F Syed Ahmad Adalah Syed Ahmad Al-Hadrami Mengatakan Bahwa Orang Yang Mati Dan Jasad Ngebusuk Atau Buruk Adalah Masuk Neraka Berdasarkan Ayat Al-Quran Yang Beliau Tulis Dalam Sanggahan Beliau Wujuhun Yawma'idhin Basirah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Menegaskan Bahawa Jasad Para Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Tidak Akan Hancur Atau Busuk Sebagaimana Sabda Beliau Yang Berbunyi Inna Allah Azzawajalla Haram Al-Ardi Antakula Ajasad Al-Anbiya Salawat Allah Alayhim Dalam Kitab Musnad Imam Ahmad Artinya Sesungguhnya Allah Azzawajalla Mengharamkan Bumi Memakan Jasad Para Nabi Alayhi Sallam Dengan Demikian Maka Pendapat Ini Tidak Benar Karena Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Di atas Membantahnya Dan Penjelasan Ayat yang disebutkan Tidak Sesuai Dengan Yang Dimaksud Sayyid Ahmad Al-Hadrami Untuk Itu Menetapkan Keputusan Patwa Majlis Ulama Indonesia Hulu Sungai Utara Tentang Materi Pelajaran Guru Sayyid Ahmad Al-Hadrami Pertama Pendapat Ajaran Dan Keyakinan Sayyid Ahmad Al-Hadrami Adalah Keliru Menyimpang Dan Menyesatkan Bagi Umat Islam Serta Bertentangan Dengan Ajaran Islam Yang Bersumber Dari Al-Quran Dan Hadis Kedua Memohon Kepada Pihak Yang Berwenang Agar Segera Mengambil Tindakan Pelarangan Dan Penutupan Bagi Semua Aktivitas Pelajarannya Dalam Milai Hukum Hulu Sungai Utara Dan Sekitarnya Ketiga Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai Untuk Bahan Selanjutnya Dikeluarkan Di Amuntai Pada Tanggal 20 Desember 2004 Ketua Dewan Fatwa K.H.M.H.M.H.R.C. Sekretaris H.Abdol Halim H.Abdollah L.C. Tembusan Satu Kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Utara Dua Ketua DVRD Hulu Sungai Utara Tiga Muspida Hulu Sungai Utara Empat Kepala Kantor Departemen Agama Kebupati Hulu Sungai Utara Terima 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 Kita Sumpah Mendengarkan Hasil Paktua Majelis Ulama Indonesia Kebupati Hulu Sungai Utara Tentang Materi Pengajian Yayasan Darumpala Mungkin Ada yang Ingin Disampaikan Oleh Bapak Ahmad Jayadi Terhadap Materi Pengajian Ini Silahkan Ya Terima Kasih Selamat Selamat Kami Meminta Kepada Bapak Haji Ahmad Jayadi Begini Pak Tadi Kalau Bapak Memerakan Kepada Beliau Sama Juga Bersaya Nanti Apabila Setelah Pak Ahmad Jayadi Menjelaskan Diperlukan Tambahan Dari Anak Kami Persilahkan Bisa 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 Jangan Mbak Yang Mengajarkan Yang Dinilai Itu Apa Yang Bapak Ucapkan Ya Kami Menilai Juga Apa Yang Bapak Ucapkan Sama Ya Kan Berbicara Ya Nanti Akan Diberi Waktu Silahkan Kemarin Kemarin Jelaskan Bahwa Antara Sari Dan Anak Ikan Itu Menurut Saya Tidak Bisa Bersatu Bukan Ilmunya Atau Amariah Yang Tidak Bersatu Tetapi Manusianya Terima kasih Bintang Pak Ahmad Yadi Yang Diberi Penilaian Itu Beberapa Ada 6 Poin Kalau Bapak Jawab Satu Saja 5 Nanti Gantung Saya Minta Penjelasan Pak Ahmad Yadi Dulu Kecuali Pak Ahmad Yadi Merasa Dengan Menjawab Satu Jawaban Itu Sudah Cukup Saya Minta Pak Ahmad Yadi Menjelaskan Dipakai Mikrofon Pak Untuk Saya Cukup Itu Artinya Pak Bahwa Dari 6 Yang Dinilai Bapak Menjawab Seperti Itu Bahwa Penjabat Patuamui Itu Adalah Benar Adanya Kemudian Untuk Menambah Penjelasan Dari Bapak Ahmad Yadi Kami Persilahkan Kepada Anak Beliau Namanya Siapa? Saya Pak Rulaji Tahrulaji Bin Teratat Berakat Berarti Bukan Anak Pak Ahmad Yadi Saya Anak Angkat Beliau Tapi Saya Anak Angkat Beliau Begitu Dan Begini Pak Siapa Tadi Pak Haruraji Sebentar Pak Haruraji Saya Tawarkan Kepada Anak Pak Ahmad Yadi Pak Ibu Bapak Siapa Yang Baju Putih Kamu Silahkan Anak Anak Pak Jayadi Dulu Makasih Memang Syariat Dan Hakikat Menurut Bapak Berlazim Betul Tetapi Menurut Kami Tidak Begini Seandainya Ini Bukan Tunggu Sebentar Ini Orangnya Yang Tidak Mau Bersatu Ilmunya Bersatu Hakikat Dan Syariat Itu Tidak Mau Bercerai Tetapi Orangnya Seandainya Bapak Punya Hakikat Tidak Ada Di Alu Ini Karena Kalau Sama-sama Punya Hakikat Mungkin Contohnya Takurih Ini Menurut Menunjukkan Bapak Tidak Punya Hakikat Ini Orangnya Yang Tidak Mau Bersatu Ilmunya Bersatu Seandainya Bapak Punya Hakikat Tidak Terjadi Dialog Tidak Ada Tanya Jawab Ini Berselisi Pendapat Contoh Ini Apa Namanya Contoh Jawab Dulu Nah Ini Mohon Pak Hamzah Bapak Hamzah Jelaskan Aja Jelaskan Kemudian Alangkah Lebih Baiknya Nanti Dasarnya Apa Dasar Pijakannya Apa Nah Saya Meminta Pak Tadi kan Sudah Disampaikan Dibacakan Mungkin Bisa Dibantu Pak Majlis Selama Dibantu Ananya Ya Nah Kemudian Saya Minta Ke Pak Hamzah Dulu Jadi Ini 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 Materi Yang Pak Ahmad Jaya Diajarkan Bukan Hal Baru Sebetulnya Nah Untuk Itu Kami Ingatkan Kembali Kepada Pak Hamzah Supaya Pada saat Menjelaskan Mungkin Ada Nukilan Kitab Atau Rujukan Atau Landasan Yang Bisa Memperkuat Pemikiran Saudara Kami Kami Persilahkan Saya Tidak Memang Tidak Pernah Mendengar Tapi Saya Membenarkan Punya Bapak Bahwa Syariat Dan Hakikat Berlazim Saya Membenarkan Tetapi Mungkin Bapak Menyalahkan Kami Bisa Juga Sebaliknya Saya Menyalahkan Bapak Ini Lain Pendapat Beda Pendapat Beda Pendapat Itu Tidak Bisa Diakurkan Contoh Contoh Mungkin Bapak Saya Tanya Bapak Menjawab Ini Buku Ya Bapak Menjawab Ini Buku Tetapi Saya Tidak Menjawab Buku Ini Ini Kayu Benarkah Punya Saya Tidak Bapak Mungkin Menjawab Ini Buku Betul Atau Kertas Kertas Tapi Saya Tidak Menjawab Ini Kertas Tetapi Kayu Betul Luka Punya Saya Tidak Jawab Nah Itu Sementara Paham Jah Paham Jah Kami Tadi Meminta Supaya Paham Jah Menyebutkan Dasar Atau Perdoman Kalau Menyebutkan Pendapat Ini Yang Salah Pendapat Ini Yang Betul Kami Persilahkan Paham Jah Dulu Paham Jah Dulu Kan Ini Patu Amui Tadi Dijelaskan Ada Dasar Dasar Hukumnya Nah Kemudian Kalau Pak Hamjah Menyatakan Hal Yang Bertentangan Dengan Patu Amui Tadi Tentu Ada Dasarnya Juga Supaya Apa Supaya Bisa Dijadikan Dasar Silahkan Memang Saya Tidak 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 Punya Tidak Tetapi Ini Beda Pendapat Saja Beda Pendapat Contoh Orang Syariat Masuk Surga Itu Lewat Amal Contohnya Tetapi Orang Masuk Surga Tanpa Amal Ini Beda Pendapat Saja Bapak Bapak Menjawab Ini Kertas Saya Menjawab Ini Kayu Sama Asal Kertas Ini Dari Kayu Asal Usulnya Bapak Menjawab Ini Kertas Benar Betul Tetapi Saya Menjawab Ini Kayu Karena Asal Kertas Ini Kayu Ya Terima kasih Nah Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Pak Saudara Hamzah Tidak Bisa Menjelaskan Dasar Mukilannya Dan Contoh Yang Tadi Disebutkan Dengan Menunjukkan Kertas Bahwa Orang Menyebut Itu Kertas Dan Dia Menyebut Kayu Itu Bisa Jadi Benar Apabila Dijelaskan Asalnya Tapi Karena Tidak Dijelaskan Asalnya Sehingga Membuat Orang Yang Melihat Apa Yang Ditunjukkan Itu Menyebutkan Kertas Nah Ini Kemudian Tadi Ada yang Ingin Ditambahkan Oleh Saudara Ya Pak Ruh Raji Silahkan Pak Ruh Raji Ya Terima kasih Beberapa Keputusan Dari Mu Ini Kami Kaji Ulang Mu Jangan Memutuskan Dengan Sebalah Pihak Yang pertama Artinya Kalau ini Keputusan Kemudian Majelis Talim Itu Ditutup Tanpa Di Disa Tidih Oleh Kedua Bola Pihak Jangan Jangan Karena Ilmu Itu Luas Kitab Itu Banyak Bukan Kitab Itu Pada Yang Baca Ini Saja Mungkin Ada Kitab Yang Lebih Tinggi Daripada Ini Begitu Jadi Seperti Itu Artinya Kalau Memutuskan Satu Perkara Itu Harus Diputuskan Serah Adil Menanggapi Juga Daripada Daripada Rasulullah Tadi Bahwa Rasulullah Saja Yang mati Kira Buruk Itu Benar Itu Benar Itu Menunjukkan Kitab Rasulullah Benar Kami Tidak Menyakuin Al-Quran Tapi Apakah Ilmu Sampai Di sana Saja Kenyataannya Bagaimana Apakah Rasulullah Saja Yang Dijangin Untuk Tubuhnya Utuh Kita Bagaimana Bian Senang Kalau Rasulullah Itu Tubuhnya Utuh Tapi Lebih Senang Kalau Kita Pun Tubuhnya Utuh Saudara Pak Roraji Kita Sudah Menyampaikan Beberapa Materi Tentang Pengajian Darul Palah Jadi Kita Tidak Membicarakan Hal lain Di luar Materi Pengajian Betul Karena Disini Punggainya Baik Nanti Kan Akan Akan Diadakan Penutupan Sini Sini Artinya Minta Diadilin Artinya Minta Pendapat Itu Saling Saling Tukar Pendapat Dulu Dalam Putusan Moi Itu Tidak Ada Yang Menutup Itu Tidak Ada Betul Tapi kan Ujung Ujung Nanti Sampai Kesana Jadi Saudara Pak Roraji Membicarakan Yang Tidak Ada Di Dalam Putusan Moi Yang Kita Ingin Minta Penjelasan Tadi Moi Sudah Menilai Bahwa Ada Enam Poin Yang Poin Besar Besar Yang Ajaran Syed Ahmad Alhadrami Atau Ahmad Jayadi Ini Yang Keliru Nah Yang Keliru Ini Yang Benar Itu Seperti Apa Ya Begini Sebenarnya Tadi kan Di antara Disini Sebukan Itu Matinya Karena Murug Rasulullah Itu Dibilangkan Haram Allah Rasulullah Saja Yang Adanya Inti Saya Belum Membuka Ini Dibaca Aja Pak Baca Aja Ya 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 Kami Jadi Kira Membaca Karena Redaksi Ini Tadi Kira Sampel Yang Kami Lebih Duh Ya Itu Kan Sudah Disampaikan Ya Ini Sampelkan Kemudian Kami Disini Melihat Dulu Ya Tadi Dikatakan Bahwa Laka Itu Rasulullah Saja Yang Tidak Rasulullah Penyataannya Kita Kan Pernah Melihat Pernah Mendengar Mungkin Gak Amat Pernah Mendengar Ada Nggak Orang Yang Gak Buruk Selain Rasulullah Kalau Memang Ada Di Dunia Ini Ada Orang Yang Tidak Buruk Selain Rasulullah Berarti Irm Orang Sampai Dengan Kita Tapi Sebagian Kita Saja Yang Sampai Kesana Menuntut Banyak Para Ulama Para Masyarakat Orang-orang Kampung Biasa Yang Matinya Tidak Banyak Kejadian Baru Saja Dia Peringin Dia Minta Peringin Orang Mau Membongkar Kuburan Membongkar Kuburan Karena Di bawah Ada Budubara Ternyata Disana Ada Yang Matinya Terburuk Nah Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Materi Pak Bapak Hurraji Ada Bapak Bentang Rasulullah Matinya Terburuk Terus Yang Rasulullah Biasanya Terburuk Memang Ada Yang Urusan Yang Anda Jelaskan Belakangan Itu Yang Tidak Ada Materi Ini Ada Tambahan Lagi Pak Ahmad Yadi Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Baru saya Berkenalkan Saya Baru saja Bergebung Dengan Guru Saya Ini Baru Dibu Lengga Dan Bapak Dan Saya Sebagai Bapak Negeri Sepil Nama Bapak Siapa Nama Saya Gus Riansah Sebagai Bapak Negeri Sepil Di Selama 1 SMP Di Bapak Tenggung Selatan Rus Diansah Gus Riansah Gus Riansah Gus Riansah Gus Riansah Saya Baru Bergabung Masak Saya Saya Baru Mengambil Ilmu Dari Beliau Perlu Bapak Ketahui Saya Mengambil Ilmu Dari Beliau Bukan Saya Memandang Beliau Sakit Atau Habib Bukan Begitu Maaf Bapak Habib Ahmad Hari Aitus Saya Berhadang Ilmu Sidi Bapak Saya Berhadang Ilmu Sidi Terlalu Mengurut Pendapat Saya Dan Saya Yang Mengalami Banyak Para Habib Tidak Kenal Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Bapak Dapatnya Pak Gus Riansah Kami Minta Dikembalikan Kepada Patwamu Kalau Menurut Pendapat Saya Pak Gus Riansah Secara Keseluruhan Secara Keseluruhan Itu Menurut Benar Menurut Benar Iya Tapi Menurut Saya Saya Mungkin Belum Kertanya Tetapi Saya Bukan Begitu Yang Kedua Benar Saya Melih Juga Salah Tidak Semuanya Benar Mengapa Saya Katakan Demikian Mari Kita Lihat Surah An-Naha Ayat 125 Mungkin Bapak Ada Yang Ngebus Quran Surah An-Naha Ayat 125 Alat 120 Ayat 125 Dibaca Aja Kurang Lebih Saya Baca Demikian Mengapa Saya Katakan Boy Tidak Semuanya Benar Saya Kalau Saya Baca Quran Itu Salah Karena Saya Baca Ajar Dan Saya Baca Aja Dulu Pak Baca Aja Wajar Kalau Saya Baca Bentar Bapak Bisa Salah Baca Baca Turan Karena Bapak Bukan Turan Biasa Basti Baca Haja Baca Ya Saya konuş 만 cert punya baca aja iya perhatian dulu saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang sempak lebih begini saja ditulis saja ditulis ditulis kalau mau alih kur'an ini maksud secara bahasa indonesia iya bisa saya tidak bisa menghadapi seperti ini karena saya ditulis saja dulu sementara ditulis mungkin Pak Ahmad Jayadi ada tambahan tidak ada Saudara Muhammad silahkan Pak KMX supaya bisa didengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum bisa lebih dekat neknya supaya jelasin saya dari Yayasan Drupala Pak saya kan dulu sebagai ketua kemarin saya kan mundur neknya didekatkan saya kemarin ketua Pak namun saya mundur pada tanggal 20 tidak namanya siapa Muhammad Pak Muhammad jadi saya kemarin ketua kemarin saya mundur karena akibat saya tak bermasalah di Sambar Indah saya mundur kalau saya serahkan ketua Yayasan Pak oh ketua Yayasan Drupala iya jadi saya disini berbicara sebagai jemaah habis itu mundur enggak Pak waktu ketua saya kan ketua masih aktif sekarang saya mundur tapi saya berbicara sebagai jemaah Pak oh iya ya jadi beberapa ketahui saya ingin membahas masalah rancangan ini Pak yang pertama masalah membaca itu Pak halaman muka satu laporan tertulis oleh masyarakat Sungai Malang tertangga 26 ini menurut saya ini masih legal masih legal kenapa kenapa pengaduan ini tidak diperjelas dan tidak dipertegas ini kan bisa dikayasa Pak semuanya ada KPP alamat tambah tinggal mereka perlu diperiksa dulu Pak rasanya yang bagaimana kalau ini kan cuma bisa seperti ya apalah ada-ada saya anggap dan ini menurut pikiran saya ini semacam keterangan palsu Pak tidak jelas alamat pengadu walaupun satu orang Pak tapi ini harus diperjelas ada KTP yang 98 orang nah ini saya anggap tidak benar pengaduan ini jadi kalau pengaduan ini tidak benar apapun yang dibuat oleh hasilnya tidak benar ini serahpun tapi sebuah alihukum saya sangat mengerti Pak tentang masalah ini Pak jadi saya anggap ini semacam serangkaian kata-kata bohong Pak seolah-olah benar karena tidak dapat pipit dan mereka tidak perlu diperiksa yang resahatunya bagaimana mereka belum mengetahui kejadian sudah menemukan keresahan ini menurut saya Pak sementara ini jadi saya menilai ini semacam keterangan palsu dan penipuan publik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung secara hubungan saya anggap batal Pak mau ini batal kenapa karena tidak dapat IP musiah urana diam dilukbangkai dilukbangkai alamatnya di sungai malang karena tidak tahu karena tidak jelas tanda tangannya juga sama apa banyak yang nomor berapa ini dimana ada tahu tanda tangan sama ini Pak ada kemiripan mungkin satu orang saja ini Pak mungkin keempatkah yang jelas identitas mereka tidak jelas pacar hukum ini pun saya dari yayasan akan mengukur gugat-gugat pengadilan namun karena tidak jalan bagaimana kami mengugat mereka yang bersangkutan itu bakal diperhatikan Pak dan untuk yayasan tidak bisa ditutup Pak tetapi kalau ajaran silahkan tutup bagaimana Pak kami akan cari gati yang lebih baik lagi tapi kelayasan maaf jadi ditutup ya ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama terima kasih anda berbicara sebagai jamaah tidak ada kaitannya dengan yayasan tapi sangat ada kaitan dengan materi pengajian karena jamaah ya karena itu anda tidak punya relevan sebetulnya untuk bicara yayasan kebetulan anda adalah bekas ketua yayasan kemudian segala dokumen tentang tentang surat masyarakat anda sudah punya dan kalau anda keberatan terhadap dokumen itu anda berhak mengajukan secara hukum gugatan apabila memang itu dianggap perlu oleh saudara ya itu kemudian saya kembalikan kepada pihak pengajian apa ada tambahan lagi penjelasan oh ya itu mohon dibantu mungkin di di dilihat sudah diterima nah karena sudah diterima saya mintakan kepada saudara pahru raji membaca apa yang disampaikan di sana tiba baca di buku pian kemudian supaya maaf 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 tapi salah juga maaf 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 yang hal alih quran serulah manusia ke jalan Tuhan kamu dihikmah dengan hikmah wal mau izzat il hasanah silahkan baca wal mau izzat il hasanah dengan beri pelajaran yang baik wajadilhum billeti ahsan wajadilhum billeti ahsan kurang lebih sedemikian saya juga dikatakan saya tidak salah anda kan bukan salah lanjutkan aja lanjutkan aja itu ada artinya saja saya bukan hal nah apa salah wajah bapak membantah sayid bukan dengan cara yang baik ditempat salah ini sebenarnya yang kedua bapak harap padanya salah sesungguhnya Tuhan mu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari belanya dan dialah yang mengetahui orang yang mendapat petunjuk bukan anda moe silahkan keputusan ini apabila beliau salah umat yang menghubuskan karena yang menganggap beliau jadi ulama adalah umat bukan moe tidak pernah moe menghubuskan beliau salah kalau beliau benar-benar salah nanti umat umat akan lari mengerti aja orang indonesia tidak pintar anak murid silin ada yang kurang dus sejuruh kembalikan kepada makhluknya jadi saya suka berangkat begitu tidak semuanya jawaban daripada moe yang enam poin itu benar pertama yang saya tidak setuju cara menghujah cara muzintara cara menegur cara membantah dialog itu yang saya maksud dengan salah bagaimana karena mu'min bersaudara laksana seperti satu petang tubuh kalau sakit satu yang luka semuanya merasa sakit sekarang sayyid ini terluka bapak orang mu'min benar atau tidak pasti ada menebat momen sekarang saudara anda terluka tolong selamatkan bese tolong selamatkan kalau anda mampu jangan menyalahkan ya ano pak gusri yang sah pertemuan ini juga untuk meluruskan ajaran untuk sama-sama kita selamat seperti apa yang tadi itu ini selamat karena pandangan beliau sesat ya makanya tadi dibetulkan jadi nantinya atau beliau menyebab sesat saya sebagai usaha tolong dari bapak-bapak ini hajari dalam majlis berawalah ingat salah satu dari bapak atau semuanya secara bergilir tolong hajari umat-umat yang tersesat dan ini harus dicetak dengan garis bawah karena keputusan ulama begitu kalau bisa menyebabkan bisa mengujurkan jangan bisa menyebabkan salah saja saya lagi dulu menegas jangan lupa write comment and share keputusan